Di sisi lain pemerintah puluhan tenaga honorer prioritas 3 menggeruduk kantor DPRD Pacitan. Mereka menuntut aspirasi agar diakomodir dan diprioritaskan dalam perakutan PDKK. Senin pagi puluhan tenaga honorer prioritas 3 menggeruduk kantor DPRD Pacitan. Mereka menuntut diakomodir dan diprioritaskan dalam perakutan penggawai pemerintah dengan perjanjian kerja PDKK tahun ini. Mereka merupakan tenaga honor yang mengabdi di atas 5 tahun. Karenanya kedatangan mereka ke Dewan tak lain untuk menyampaikan aspirasi agar mereka diakomodir dan diprioritaskan dalam perakutan PDKK. Ketua Persatuan Tenaga Non-ASN PTN APACitan Sandi Mayura mengatakan, Berdasarkan catatan PTNA terdapat 358 tenaga non-ASN P3 di Pacitan. Dalam waktu dekat ini mereka juga akan mendatangi kemenpan RB untuk menyampaikan hal serupa. Selangkah nasib kita terutama untuk berperiortasi 3. Jadi, tadi awalnya kita meminta kalau bisa itu untuk berperiortasi 3 itu dihabiskan. Kemudian mengadakan penambahan informasi karena antara informasi yang turun dengan faktor di lapangan itu jauh berbeda. Maka dari itu kami meminta tutupan seperti itu. Akan tetapi regulasi yang berjalan memang membatasi pergerakan kita. Dan pada intinya nanti tetap keputusan ada di pusat. Jalan satu-satunya kita harus koordinasi dengan pusat juga. Supaya aturan itu bisa mungkin dengan keajaiban bisa dirubah dan lain sebagainya. Jadi, untuk sementara ini apa hasil yang kami dapatkan sudah hampir sebaik 50 pesan dipahami oleh teman-teman. Jadi, nanti ketika kita menyampaikan kepada teman-teman 303 yang lain yang pada hari ini tidak bisa ikut, kita juga enak dan menyampaikan kepada teman-teman. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Pacitan Rudy Haryanto mengaku pihaknya tetap akan berupaya untuk memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi mereka. Dimana surat keputusan P3K dari Kemenpan RB jika belum lolos passing grid maka belum bisa. Meski demikian, pihaknya bakal berusaha mengakomodir aspirasi dari PT NA tersebut. Sementara di tahun kembali akan dilakukan perekutan tenaga P3K. Dimana untuk perekutan tahun ini Pacitan mendapatkan kuota sebanyak 477 formasi. Dari 477 kuota formasi P3K yang didapatkan Pacitan di tahun ini sebanyak 277 formasi merupakan tenaga guru dan 150 formasi untuk tenaga kesehatan. Sementara sisanya 50 tenaga teknis. Terima kasih karena teman-teman prioritas tiga sudah datang ke gerung DPRD menyampaikan aspirasinya. Karena dengan begitu kita bisa berusaha dan mengerti apa yang terjadi permasalahan di bawah. Dan tadi kami juga sudah menghadirkan dari pihak pendidikan maupun dari BKPSDM. Pada ini kita berusaha memahami dulu permasalahan itu apa. Nah ternyata memang disini ada beberapa hal yang perlu diperbaiki ke depannya sehingga harapannya untuk kegiatan pemimpinan di Pacitan ini bisa berjalan dengan baik dan rancar. Sebagai informasi, prioritas P3 merupakan guru honorer negeri dengan masa kerja minimal tiga tahun terdata di Dapodik. Mereka tidak lulus passing grade maupun belum ikut seleksi P3K 2021-2022 tetapi sudah mendaftar.